Halo guys, kembali lagi di channel Era Baru. Sosok Rasma Nasution yang sempat dihujat oleh para netizen di Indonesia terkait ungkapannya yang dinilai kontroversial terkait kasus Vina Cirebon kini kembali muncul ke hadapan publik dan mengungkapkan bahwa ia bersedia menjadi tim kuasa hukum dari Ibu Widya. Mari kita saksikan videonya. Ibu Widya, saya Rasma Nasution, hubungi saya, berikan data itu ke saya saya akan dampingi Ibu untuk menyerahkan data itu secara terbuka kepada institusi yang Anda curigai sebagai pelaku dari kejahatan yang Anda maksudkan. Tuyul Jumbo, ya dengar. Tuyul Jumbo, pentol kore dia. Ingat, Widya meresahkan ya. Nah, meresahkan. Karena resah bagi orang-orang yang merasa bersalah. Orang yang merasa menjadi tersangka melibatkan orang lain. Orang lain yang ditumbalkan. Dia merasa resah, gelisah, tak enak makan. Seakan-akan saya ini kapan menembus Widya ini. Saya mau tangkap dia itu. Bekam aja itu orang. Kamu menyumpul saya 5 miliar. Yang 50 miliar aja gue tolak. Saya nggak mau makan uang haram. Saya nggak mau makan uang haram. Ada tuh orang-orang ya ketika saya cerita pribadi. Kamu goblok kenapa nggak diterima? Nggak akan berkah 50 miliar itu. Apalagi ini 5 miliar. Kamu mau swap saya dengan 5 miliar? Dalam perjalanannya 49 hari itu banyak yang menawarkan diri. Kuasa-kuasa ingin pelajaran, menawarkan diri, membantu Pegi. Iya, betul. Saya itu kerepotan banyak yang datang ke rumah, menawarkan diri. Dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja. Oh ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu. Dari obrolan. Bahkan dari pihak Elsa Sarip juga pernah datang ke kantor saya. Dari Razman juga berkali-kali menelpon saya. Itu udah berapa kali? Tiga kali mungkin. Cuma karena saya juga. Ya nggak tahu hati nurani saya aja. Ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas. Benar-benar yang terbaik. Tapi selama ini Bu ada nggak sih yang kontak untuk mengancam, menakut-nakuti? Udah lah Bu, biarin aja Pegi misalnya. Udah lah Bu, jangan terlalu garang-garang gitu. Ada nggak yang berusaha mengintimidasi begitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada ya? Kekeluarga Pegi selama Peginya ditahan? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Karena selama Pegi ditahan, saya selalu mengawasi keluarganya Pegi. Dan saya selalu mengamankan untuk selalu stay di rumah saya. Biar kondisinya aman. Jadi disini terungkap dari pernyataan kuasa hukum Pegi Setiawan bahwa Ibu Elsa dan Rasman Nasution sempat menawarkan diri menjadi tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Namun disini, tim kuasa hukum Pegi Setiawan menolak permintaan Rasman dan Elsa Syarif terkait permintaan untuk membantu Pegi Setiawan bebas dari sidang praperadilan beberapa waktu yang lalu. Ini kan orang Wikita ini, kita berempat ini adalah pengalaman ini. Kalau Tony kan baru kemarin sore. Ya, jujur aja saya bilang baru kemarin sore. Belum paham dia itu. Yang gitu-gitu. Bukan saya merendahkan. Belum pengalaman. Saya berpikir malah Rahmat, Bu Ida ini kalau masalah yang begini-gini, dia lebih paham. Kenapa? Ini masalah jam terbang. Jam terbang Rahmat, Bu Ida dan tim saya itu sudah di skala nasional ini sudah ikut saya barang-barang sudah sering gitu. Oke. Pegi Setiawan itu roksu kemana-mana? Pegi ke TV, at TV. Assalamualaikum, mohon maaf ya. Saya izin seti PT-nya. Jujur ya, kalau lihat PT ini agak gedeg saya ya. Kenapa sih kepala bota ini kayaknya nggak terima banget dengan kebebasan Pegi ini. Masih panas kayaknya. Kayak ada api yang ledak-ledak di dalam hatinya dengan kebebasan Pegi. Ya, apalagi lihat Pegi ya diundang di stansiun TV di mana-mana. Ya, semua orang ya rata-rata masyarakat. Baik di TikTok, baik di mana-mana menyambut ya kebebasan Pegi ini. Karena menyambut ditegakkannya keadilan dan istilahnya seorang yang tidak bersalah memang harusnya tidak dihukum ya. Seharusnya ya. Apalagi bukti-buktinya ini tidak sama sekali tidak mencukupi ya. Tetapi si kepala bota ini kayaknya belum terima ini ya. Ada apa ya. Jadi kalau kepala bota itu ibaratnya tidak terima itu saya mau mempertanyakan kenapa. Ya, apakah dia merugikan kamu ya. Apakah dia pernah jahat sama kamu, kepala bota. Ya, kalau masyarakat antusias terhadap kebebasan Pegi. Karena kami ini ya, masyarakat ini bisa melihat, bisa menilai ya. Seseorang yang netizen ini sekarang ini gimana ya. Cerdas ya. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi masyarakat itu membela di pihak yang benar. Ketika seorang yang tidak bersalah dan sudah terbukti dia tidak bersalah di pengadilan. Ya, dia bebas dan diperjuangkan oleh tim pengacara yang hebat, luar biasa. Sayang, istilahnya kalau saya bilang itu menolong tanpa pamrih ya. Jarang-jarang loh tim pengacara yang seperti Pak Tony ya. Dan tim kuasa hukumnya yang lain itu yang mau membela orang yang susah ibarat kata tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran. Ya, apalagi ini resikonya besar banget. Tetapi ya ternyata masih ada orang yang jujur, orang yang benar-benar menggunakan jabatannya itu untuk membela orang yang susah ya. Kalau kita pikir-pikir, kalau bukan karena pertorongan Allah, bagaimana si Peggy ini ada yang mau bantu. Dia orang susah, dia tidak punya uang, dia hanya kulit bangunan, makan saja. Ibarat kata kita tahu untuk makan sehari-hari saja dia belum tentu bisa. Ya, apalagi untuk menghadapi kasus sebesar ini. Yang mempertaruhkan kehidupan ke depannya. Dia tulang punggung keluarga, kalau harus dihukum sampai misalnya dia orang tuanya atau ibunya ini tidak ada yang menafkahi dan adik-adiknya bagaimana ya. Tetapi Allah itu maha adil, maha kuasa ya. Pertolongan Allah itu selalu ada. Apalagi kita lihat orang kayak orang Peggy ini kayaknya orangnya, ya orang bayi-bayi, anak bayi-bayi ya. Ya, dan ketika seorang yang memang susah ya, memang tugas netizen lah lagi ya, yang membelah ya. Jadi kalau orang-orang pengacara yang cuma mikirin duit, ya bayaran, yang gak mau menolong orang yang kayak gini, orang-orang susah. Tapi benar-benar ya saya selalu sama tim dan pengacaranya yang mau membela orang-orang susah, menggunakan jabatannya ya. Karena memang jabatan itu adalah amanah ya. Jabatan itu adalah amanah yang bisa menolong ya, bisa membawa kita ke surga atau kita ke neraka sebenarnya. Pak Tony dan timnya saya salut ya sama mereka ya akhirnya dengan keikhlasan, dengan kehebatan mereka ya bisa membantu orang yang susah ya seperti Peggy. Dan mereka tanpa mengharapkan imbalan ya. Dan juga ya kalau kita perhatikan ya, jarang-jarang ya pengacara yang hebat yang mau menolong orang yang susah, kecuali ada maunya ya. Tapi ini luar biasa ya, dan itu saya rasa siapa yang menggerakkannya, tak lain adalah Allah ya. Menggerakkan hati orang-orang yang mau menolong Peggy ini. Kita semua masyarakat yang mungkin men-share atau membantu ya, itu saya rasa ya, itu merupakan bentuk kita, kecintaan kita terhadap ditegakkannya hukum ini secara adil. Jangan sampai orang yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa ya menjadi tumbal atau menjadi korban ya, salah tangkap, jadi tersangka atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Alhamdulillah ya, ini kenapa sih kepala botak ini yang nggak terima ya, orang euforia, orang senang di mana-mana menyambut itu karena kebahagiaan ya. Karena ini orang-ini orang baik ya, orang-ini orang baik, orang-ini orang yang tidak bersalah, wajarlah masyarakat antusias, tipi ikut mengundang ya, di mana-mana. Karena memang Peggy ini lagi viral Pak Ras, Pak Botak ya, jadi jangan sakit hati ya. Ada apa sebenarnya dibalik ketidakterimaan ini? Dapat, jangan-jangan, jangan-jangan ya. Saya mulia, saya bergejolah apa masyarakat Indonesia? Dan kalau kenapa? Wah, wah, wah. Gede juga ya nyalinya si ini, si botak, kura-kura ninja. Lu mau nangteng netizen Indonesia lu. Asah dulu otak lu, biar cemerlang, jangan badan aja yang digedein. Dasar kura-kura ninja, ya. Terus lagi ngomong ke Bang Tony, Anda baru, ya nggak apa-apa, emang baru, emang, kalau baru emang kenapa? Bang Tony kalau baru emang kenapa? Lebih baik muncul baru, tapi membawa otak yang cerdas dan mencerdaskan pemahaman hukum yang benar kepada rakyat Indonesia. Ini loh, hukum yang adil ini seperti ini. Salut saya, walaupun dia baru. Daripada lu, ya botak, kura-kura ninja, lu dari dulu bersedih waran, ya. Tapi tidak memberikan manfaat baik kepada netizen Indonesia. Laga-laga lu, sok-sokan, mau nantang netizen Indonesia. Otak lu satu. Netizen Indonesia itu pada pinter. Masyarakat Indonesia bukan hanya lu aja yang jadi sarjana hukum, ya. Bukan anda aja yang jadi pengacara yang paham sama hukum. Rakyat juga banyak yang titilnya tinggi. Yang otaknya lebih cerdas daripada lu. Parah lu. Kura-kura ninja, botak. Eh, kepala doang lu, botak badan gede isinya tai. Parah. Maka saya berharap, Dede harus mampu. Karena dia mendalirkan bahwa dia tidak menyampaikan perangan yang sesungguh. Karena disuruh oleh Ibti Rudiana, maka kamu harus membukulkan. Begitu juga dengan Liga Akbar. Begitu juga dengan yang lain-lain. Saya kira ini penting untuk dipahami. Kalau orang bertato, sampai beberapa biji tato-nya. Kata Rasman, kalau orang sampai bertato dan ada beberapa biji, menurut opini pribadi dia, kurang baik, ya. Katanya dia opini pribadi, ya. Berarti kan saya juga boleh punya opini pribadi, kan. Menurut saya, kalau orang botak, terus dia gemuk, pakai kacamata, itu juga kurang baik. Karena setahu saya, tuyul itu kecil. Nggak gemuk kayak gitu. Jadi, tuyul itu rata-rata kecil, botak gitu, lucu, imut-imut gitu. Nggak ada tuyul yang amit-amit kayak gitu. Jadi memang sosok Rasman Nasution ini banyak dihujat para netizen terkait beberapa komentar dan tanggapannya di kasus Vina Cirebon. Dari sosok Rasman Nasution ini yang mengungkapkan ingin menjadi tim kuasa hukum dari Bu Widia dan mengungkapkan bahwa Tony RM adalah sosok pengacara yang baru dan tidak berpengalaman. Dan di sisi lain, Rasman Nasution juga sempat mengungkapkan bahwa orang yang mempunyai tato dianggap kurang baik. Namun di sini, kita perlu mengapresiasi sosok Tony RM dan para tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Dimana mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk mencari keadilan terhadap sosok Kuli Bangunan yang memang tidak bersalah di kasus Vina Cirebon ini. Dimana 68 pengacara yang tergabung menjadi tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan membantu Pegi Setiawan dengan tanpa tanda jasa, tanpa meminta imbalan apapun dan mereka juga senantiasa mendampingi Pegi Setiawan sampai Pegi Setiawan bebas. Bagaimana menurut kalian setelah melihat video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!